Halo teman-teman, pencinta tutorial belajar online dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat berjumpa kembali dengan channel Robertus News. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menambahkan gambar di dalam web atau di dalam HTML. Apakah kalian sudah siap? Oke, sebelum lanjut jangan lupa ya untuk subscribe-nya, dan beli notifikasinya untuk mendukung pembelajaran dari YouTube. Oke, kita buka aja browsernya, dan kita buka map-padnya. Di sini, browsernya yang saya gunakan adalah browsernya Google Chrome, dan notepadnya adalah notepad++ ya teman-teman. Oke, jadi sintas gambar di dalam HTML yang akan saya ajarkan kali ini adalah bagaimana menyematkan gambar di dalam halaman web. Gambar secara teknis tidak dimasukkan ke dalam halaman web, tetapi gambar ditawarkan ke halaman web. Dengan menciptakan ruang holding untuk gambar direferensikan. Untuk menambahkan gambar tersebut, kalian membutuhkan text image. Apa yang dimasukkan dengan text image tersebut teman-teman? Ini gambarnya text image-nya teman-teman, IMG. Nah, inilah yang dikatakan text kosong, yang hanya berisi atribut saja, dan tidak memiliki text penutup teman-teman. Text memiliki dua atribut yang diperlukan, yaitu SRC untuk menentukan jalur ke gambar, dan yang kedua adalah ALT, untuk menentukan text alternatif untuk gambar. Oke, secara sintak dasarnya adalah sebagai berikut teman-teman. IMG, SRC, sama dengan URL, ALT, sama dengan alternatif, alternatif, text. Nah, ini adalah sintak dasarnya teman-teman, apabila kita ingin menambahkan gambar di dalam web atau dalam HTML kita teman-teman. Jadi, atribut SRC ini diperlukan untuk menentukan jalur URL ke gambar. Sebagai catatan, saat halaman web dimuat, browserlah yang pada saat itu mengambil gambar dari server web dan menyisipkan ke halaman, teman-teman. Oleh karena itu, pastikan bahwa gambar tersebut benar-benar berada di tempat yang sama dengan halaman web. Ini contohnya seperti ini, teman-teman. Gambarnya pasti kan ada di tempat yang sama dengan halaman web. Halaman web saya kan ada di sini, teman-teman. Di folder C website. Jika tidak ada, pengunjung akan mendapatkan ikon tautan yang rusak. Icon tautan yang rusak itu akan muncul, teman-teman. Nah, dan alt text yang ditampilkan jika browser tidak menemukan gambar tersebut. Oke, biar gampangnya dan lebih jelasnya, saya akan berikan contoh sebagai berikutnya. Kita buat dulu, apa sintaks dasarnya ada, kita masukkan IMG SRC, apa nih misalnya, bertus 1.jpg, png sorry, tadi kan gambarnya png ya. Alternatif, kasihkan penjelasan nih. Ini, ini gambar bertus 1.jpg. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan gambar bertus 1.jpg dan alternatifnya adalah ini gambar bertus 1.jpg. Jadi, kalau dia tidak menemukan gambar bertus 1.jpg, dia akan memunculkan tulisan seperti ini, teman-teman. Ini gambar bertus 1.jpg. Nah, sebagai contohnya kita coba ya teman-teman ya. Kita jalankan. Di sini kita save dulu, lalu kita refresh. Nah, ini muncul gambar ya teman-teman ya. Gambar dari bertus.png. Lihat enggak? Ya, di sini saya coba menampilkan gambar bertus.png-nya ya teman-teman. Nah, apabila kalian ingin gambarnya terlalu besar, kalian bisa menambahkan dengan width-nya teman-teman. Kita tambahkan width. Width sama dengan misalnya ya 500. Dan height-nya sama dengan 600. Oke, lalu kita save aja teman-teman. Ini kan gambar terlalu besar kan sesuai gambar aslinya, kita bisa refresh sekarang. Nah, dia lebih kecil. Kalau kalian mau lebih kecilin lagi bisa. Ini kita kecilin aja 400. Di sini pas tengah deh ya. 450. Kita save. Kita refresh. Nah, gambarnya lebih kecil. Lebih mudah kalian melihatnya. Nah, bagaimana dengan text yang kosong teman-teman? Atau gambarnya tidak ketemukan? Contohnya saya menampilkan gambar bertus 3. Nah, kalau kita save. Nah, di sini nanti yang akan muncul gambar kosongnya teman-teman. Dengan tulisan, ini gambar bertus.png. Ini gambar bertus.png teman-teman. Yang akan dimunculkan. Kita refresh ya. Nah, ini contohnya nih. Kalau gambar tersebut tidak diketemukan di dalam folder lokal kita teman-teman. Atau folder website kita. Atau di tempat halaman web itu berada teman-teman. Oke. Itu salah satu contohnya untuk menampilkan gambar bertus nih teman-teman. Jadi kalau dia, apa, gak ketemu dia akan munculkan ini. Ya. Nah, contohnya lagi nih kita buat lagi ya contohnya. Contoh yang kedua. Kita tampilkan. Sebagai contohnya, biar kalian lebih jelasnya bertus. Ini kan bertus 3. Sekarang kita tampilkan bertus 1. Ini bertus 1. Gambar. Nah, lebih kecilin aja nih. Biar muat ya. 2,5. Ini 2,500. 2,5 tahunnya. 2,5. Ini 2,5 juga. Terus kita tambahkan lagi. Misalnya mau ada 2 gambar. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, terus kita tambahkan bertus 2. Ini gambar bertus 2. Dengan lebar 250 dan tingginya 250 ya teman-teman. Nah, pastikan sekali lagi di tempat web yang kita setting ini. Gambar tersebut ada ya teman-teman. Bisa juga kita tempatkan di dalam HTML ini juga teman-teman. Tapi kita harus menambahkan di sintaksenya teman-teman ya. Di sini ya. Harus kita tambahkan. Nah, itu untuk pembelajaran selanjutnya ya teman-teman. Akan saya jelaskan. Oke, kita save dulu. Lalu kita refresh gambarnya teman-teman. Nah, ini ada 3 kan ya. Jadi ini gambar yang pertama nih teman-teman. Tidak diketemukan nih. Bertus 3 PNG gak ditemukan. Dikasih warning. Ini seharusnya gambar Bertus 1 PNG. Nah, lalu yang kedua nih. Gambar Bertus 1 PNG. Gambarnya ketemukan. Maka muncullah nih Bertus 1 PNG. Terus gambar yang kedua Bertus 2 PNG. Ini gambar Bertus 2 PNG. Ketemu juga kan. Karena di folder di sini ada nih teman-teman. Oke. Kira-kira demikian teman-teman untuk pembelajaran mengenai tutorial image di HTML. Semoga ini membantu teman-teman yang masih dalam belajar membuat website secara sederhana. Terima kasih dan selamat belajar.